Semoga sih juri suka, walaupun saya kayaknya kurang kondimen. Apa ini? Itu lobster and abalone. Saya kasih brown mayo, permayonis. Ini starter ya? Starter. Kamu membuat lobster. Starternya? Whole lobster. Orang kaya. Whole lobster dan juga abalone seperti itu. Jadi ini starter untuk digas. Ya? Gas ya. Kalau starternya gini saya udah ngebayangin main course sama dessert itu bakal dikasih apa gitu. Starternya aja begini kan? Namanya hidangannya? Lobster and abalone with brown mayo. Brown mayo. Lobster and abalone with Chef Renata's brown mayonnaise. Ya, yang diajarnya Chef Renata. Cuma bedanya saya tadi di awalnya saya kasih fried capers lagi. Ini pake whole. Apa itu Chef? Satu lobster. Satu lobster. Cuma tadi saya nggak, saya bingung pasti ngebuka chapletnya Chef. Dan kalo pake chapletnya makin banyak aja Chef. Hai Firhan, Firhan, Firhan. Jadi kesulitannya apa di sini? Kesulitannya sekarang saya nggak pernah ngolah bahan semahal itu Chef. Jadi saya pengen bener-bener meng-highlight si abalone-nya sama si lobster-nya. Oke, Firhan. Greg Kinza buat sendiri? Ya buat sendiri Chef. Good job. Thank you Chef. It's good Greg Kinza? Thank you Chef. Sebenernya saya ngerti ini arahnya mau kemana. Cuma saya bingung sama konsepnya aja. Ini ada potongan lobster sama abalone yang besar-besar. Cuma dengan ada sedikit asparagus beberapa helai. Jadi beneran kayak nge-gadoin potongan lobster gitu. Kalo kamu buat ini dengan salad, dengan ada type of chips maybe. Dan dimakan dengan itu jadi semacam prawn tartar. Tapi ini lobster, versi mewahnya aja ya. Maybe bisa. Tapi untuk serve cuma pure lobster sama abalone. Nggak pake apa-apa lagi. Masih kurang. Oke, kalo Chef Renata tidak tahu mau ke arah mana, saya tahu. Kamu ke arah pulang. Chef Renata nggak perlu bingung disnya Firhan ini mau dibawa kemana. Karena disnya Firhan ini mau dibawa ke pressure test. Ya, kalo kamu kerja di restoran saya, kamu langsung saya suruh pulang. Ya. It's very simple. You're going home. Kamu tahu kenapa? Gak tahu Chef. Karena cangkangnya, capitnya. Ya. This is Canadian lobster. Ya, lobster yang lebih mendekati North Pole. Itu dia mempunyai capit. Hanya ada di Maine sama Canada. Selebihnya, semua dagingnya hanya di ekor. Jadi, mereka justru paling rare dan susah didapat. Dan yang sangat di-price dihargai adalah daging di capitnya. Dan itu ada rasa gurih, fresh. Dari laut, sedikit saltiness dan juga ada sedikit sweet aftertaste. Dan kamu tidak memakai itu sama sekali. You're wasting the ingredients. Ya. Jadi, sekarang kita ngomong hidangan kamu. Lobster, Avalone. Brown mayo. Mata, enak. Karena tidak ada balance apapun juga. Kamu kasih lemon disitu bukan berarti itu sebuah tambahan untuk acidity. Kamu buat gherkins, it's not enough. Tidak cukup untuk perpaduan seperti itu. Waktu ada dish saya yang pakai prawn mayonnaise pun itu ada yogurt, ada tomat, pickle, ada timun. Ada banyak banget. Ada salad. Ya kan? Ya, ini benar-benar mayonnaise. You're wasting ingredients. Itu sudah satu hal yang pasti. Kelowannya sendiri kan besar. Itu sendiri kalau misalnya kelow ada kanan-kiri tambahin sama lenggan-lengganya sendiri. Jadi, itu sudah sama seperti satu ekor. Kelownya buat main course. Ya. I mean, like, satu jam. C'mon. What are you doing? Bikin mayo. He's making enthusiasm. Literally to my mayo. Lobster kamu poch. Avalone kamu seed. And then the rest apa? Mayo. Dengan waktu 60 menit, Firhan cuma poch Avalone dan lobsternya. Dan dia cuma buat prawn mayo. That's all. Kamu mendingan bikin nasi goreng dengan grill lobster dan nasi goreng Avalone grill lobster. Saya tadi cukup terintimidasi sama bahan mahal. Well, you learn now. What a lobster omelette, that's nice. Bisa, there are a lot of options. Kamu bisa kamu pakai cangkanya seperti ini. Belah dua, sisanya kamu tartar raw dengan mayo kamu, dengan Avalone bisa. Satunya kamu pancit, kamu grill juga bisa dengan sauce yang berbeda. Serve with chips, with salad. Nggak sulit bikin salad. Boom, 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 cepat. Panik. Pak, panik saya. Kamu tadi nyari tusuk sate? Iya. Supaya pas dimasak, dia bagian tailnya bisa lurus. Ujung-ujungnya dicincang. Akhirnya saya, dia bakal pakai udang, nggak ikut gitu. Ujungnya dia memang akan... Emang benar. Terus kamu udah berhasil kamu poch, supaya dia nggak bengkok. Ujung-ujungnya kamu chop. Kalau orang bikin ekor lobster lurus, biasanya nanti di-slice medalian atau hole. Sebenarnya Chef, saya juga bingung apa yang saya lakukan. Soalnya itu saya benar-benar terintimidasi sama si Avalonnya. Oke, kalau kamu sudah terintimidasi dengan sebuah ingredient, everything is booyah. It's very simple. Kamu harus tahu kamu biasa masak apa. Dan kamu pikirkan aplikasi bahan ini masuk ke makanan yang biasa kamu masak, apakah masuk apa tidak. Cari, pilih. Pasti ada yang masuk. Oke, thank you bro. Oke, thank you so much Chef. Firhan, kayaknya dengan komentar juri kamu terancam masuk pressure test dengan chef jacket kamu deh. Ini sih udah saya langsung pressure test kayaknya. Oke, next Eric. Akhirnya saya maju. Mudah-mudahan saya punya dish lebih enak dari kontestan main. Soalnya saya bikinnya pretty straight forward. Klasik. Ya hopefully they like it lah ya. Apa ini Eric? Lobster and truffle fattuccine carbonara. Tufflenya ada yang di-shave ada yang di- Ada di-shave ada yang di- Di, apa itu? Di-parut, dan ada di pastanya juga. Apa itu? Daging lobsternya? Lobsternya, ya. Cangkangnya. Dan ada Brussels sprout juga. kamu tahu apa truffelnya seperti? black truffel? iya, saya merasakan ini tidak terlalu aromati tapi masaknya, anyep kan? anyep truffelnya seperti ini truffelnya jangan begitu banyak jadi iya you know what i mean? iya iya enak too earthy with the sauce-nya ya dengan sauce carbonara kamu yang? ya? hmm oke eric sama seperti firhan ya kamu menasubkan ke gravel seharusnya recoilnya menjadi highlight oke dia lihat dalamnya? iya saya tahu, dia lihat it, tapi moWith. anny belt gilapi itu lebih menyayangan apalagi kalo kamu rebus atau pojthelah dengan sangat masing-masing perasumi yang bener pas itu adalah daya jualnya ya itu satu kedua the noodles is good tapi pemakaian truffle kamu I think too much is never good ya everything is too much is never good ya tidak perlu ada parutan kecil terus banyak lagi yang okay okay how do you make your carbonara egg whole egg two egg yolk and some of the shaving from the truffle terus masaknya boiling water about 30 seconds habis itu masuk ke one ke the carbonara tamale which is the innards parmesan cheese habis itu di water bath you taste the truffle yes fresh seperti itu kamu cuma grade dan juga taruh itu kan I would actually seared lobsternya ambil stoknya ya kan taruh deglaze put the truffle masukin semua baru the yolk dan lain-lain light up toast the noodle dulu masukin the yolk dan juga parmesan make it more creamier and also rasa subtle dari trufflenya dapat okay teknik wise nah saya appreciate tetap teknik membuat carbonara yang baik dan benar dan saya juga sangat appreciate ini kayaknya pertama kali kamu plate something ya hahaha selama ini kamu selalu sukanya yang rustic ini pertama kalinya kamu put effort untuk menata mungkin karena kamu dapat ingredients yang premium jadi saya benar-benar appreciate itu dan cantik bentuknya nah terima kasih chef kenata saya emang lagi berusaha untuk bikin plating saya cantik saya lagi belajar belajar terus intinya disini sebenarnya flavornya masing-masing komponen it's okay it's good tapi buat saya kalau bisa dikurangin parmesan nya itu akan jauh lebih bagus dan ya truffle udah dibahas nggak perlu ada dua macam supaya lebih berasa ke lobsternya tapi di idea is good ada pasta di dalamnya masih ada daging lobsternya emang bener-bener ke highlight thank you thank you chef kesalahannya cuma satu parmesan cheese nya kebanyakan lain kali ya saya bakal dengerin juri dan kekurangin parmesan cheese tapi saya suka cheese gimana dong